Film dibuka dengan memperlihatkan seorang saudagar kaya yang dikawal oleh beberapa orang. Dan dari kejauhan terlihat beberapa orang bercadar merah yang bersiap menyerang untuk merampok mereka. Saat saudagar itu hampir tewas, muncullah sang jagoan kita, dia bernama Marconi seorang pencari kayu bakar. Dimana dia menolong saudagar kaya yang hampir saja nyawanya dibuat melayang oleh gerombolan orang bercadar merah. Sehingga perampokan itu akhirnya berhasil digagalkan. Marconi sendiri rupanya tinggal di tempat terpencil di dekat sungai jauh dari pemukiman penduduk. Dia tinggal bersama istrinya bernama Ningrum, yang mana saat ini istrinya tengah hamil muda. Di sini juga terdapat si Iyem yang membantu keseharian mereka di sana. Dan meskipun mereka tinggal di tempat ini, terlihat Marconi dan istrinya sangat bahagia menanti kelahiran anak pertama mereka. Saya nanti tunggu menjadi manusia perkasa seperti kakak, pendekar yang baik seperti kakak. Singkat cerita terlihat seorang lelaki yang berniat bertamu untuk mencari Marconi. Di sini Marconi segera menyuruh istrinya untuk bersembunyi karena dia takut jika hal buruk akan terjadi. Dan ternyata dia bernama Karto, sahabat baik Marconi dulu. Rupanya kedatangan Karto kekediaman Marconi bukan tanpa alasan, di mana dia mengajak Marconi kembali berpetualang seperti dulu lagi. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini. Apa hartamu dulu sudah habis? Saya tidak pernah menggunakannya. Harta itu saya simpan di satu tempat. Dan saya sudah membuat gambarnya. Di sini terkuak fakta, jika Karto dan Marconi dulu merupakan pasangan perampok yang sangat terkenal di dunia persilatan. Marconi yang kini telah hidup bahagia bersama sang istri pun menolak ajakan sahabatnya tersebut. Dan sebelum pergi Kang Karto menanyakan tentang kitab pusaka gembul selawi yang mereka dapatkan dalam perampokan beberapa tahun yang lalu. Kau ingat perampokan terakhir dulu? Iya. Bagai itu menyimpan kitab pusaka gembul selawi. Apa kau menemukannya? Tidak. Malam harinya terlihat Marconi yang mencari sesuatu. Dan ternyata dia mencari gulungan kulit kambing yang merupakan petunjuk di mana hartanya dia simpan. Setelah lama menyimpan rahasia masa lalunya, akhirnya Marconi berterus terang kepada istrinya bahwa dulu dia dan Karto adalah seorang perampok yang sadis. Mereka dijuluki sepasang iblis merah di mana mereka berdua merupakan perampok paling ditakuti oleh para saudagar kaya raya. Isinya sama banyak. Menemukan sesuatu selain harta ini. Tidak. Ini bagianmu. Dan di sini, tanpa sengaja Marconi telah membunuh seorang gadis muda yang membuatnya sangat menyesal, hingga dia meneteskan air mata. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk meninggalkan kehidupan gelapnya sebagai seorang perampok. Dan ternyata, Marconi menyembunyikan kitab gembul selawi itu dari Karto. Dia pun mempelajari jurus itu secara diam-diam, namun tidak dia teruskan karena pengaruhnya tidak baik. Rupanya buku itu berisi ilmu silat aliran hitam yang membuat orang menjadi tamak dan haus akan peperangan. Singkat cerita terlihat Iyem yang didatangi seorang yang bernama Ciprut Gambior. Di sini Iyem diancam akan segera dibunuh, mengetahui hal itu. Dia pun menyuruh Ningrum untuk segera bersembunyi, namun ternyata di sana sudah ada Donggala dan setan kembar. Di sini Donggala dan kawanannya bertujuan untuk menghabisi Marconi dan keluarganya, serta merebut kitab pusaka gembul selawi serta harta yang disimpannya. Di sini hanya ada Ningrum seorang diri, walaupun perutnya sudah besar, karena memang dalam keadaan hamil, tapi karena memang wajahnya cantik dan gemoy, membuat Donggala bernafsu kepadanya. Setelah mendapatkan peta petunjuk lokasi harta yang Marconi simpan, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Namun rupanya si setan kembar yang merasa belum puas, memilih untuk berada di sana sejenak, sembari mengobok-ngobok Ningrum yang sudah tak berdaya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ningrum nekat melompat dari jendela untuk melarikan diri. Namun sayang dia terjun tepat di tumpukan kayu yang membuatnya sekarat. Marconi yang mencari kayu di hutan merasa gelisah. Saat perjalanan pulang, dia menemukan pakaian yang hanyut dikali, dan pikirannya pun langsung menuju pada si Iem, dan benar saja, dia mendapati Iem yang dalam keadaan sekarat. Di sini Iem memberikan gelang milik Ciprut Gambior yang tak sengaja dia ambil. Dan betapa hancurnya hati Marconi saat dia mendapati istrinya sudah ada di tumpukan kayu. Dengan keadaan terdapat kayu yang tengah menusuk perutnya, dan pada akhirnya Ningrum meninggal dalam pelukanya. Kang Marco, saya masih bisa sembuhkan. Iya. Aku akan membalas tidak. Setelah kejadian itu, dia mendatangi tempat harta yang telah dia simpan, dan terlihat kini semua harta dan kitab gembul selawi yang dia simpan telah hilang. Pamukkas gembul selawi. Marconi yang diselimuti dendam, kini berkelana mencari pelaku pembunuh istrinya. Di sisi lain, terdapat sebuah perampokan yang terjadi. Dia bernama Pak Mawi, pendekar baik yang selalu menggagalkan perampokan. Ayo keluar. Sudah aman. Ini punya Pak Mawi yang tadi jatuh. Marconi yang sedari tadi memantau, dia pun terkejut saat melihat gelang milik Pak Mawi. Sehingga dia segera mengajak Pak Mawi untuk bertarung. Bagaimana ada urusan dengan kau? Nah saja tidak. Bagaimana ada urusan? Sebetulnya, aku merasa tidak punya urusan denganmu. Namun di saat Marconi mencocokkan gelang itu, ternyata lambangnya berbeda. Marconi pun meminta maaf karena telah menyerang orang yang salah. Saat melihat gelang itu, Pak Mawi mengatakan gelang dengan lambang itu adalah kelompok perampok yang menguasai daerah selatan dan kelompok itu diketuai oleh Ciprut Gambior. Karena letaknya yang jauh serta harus menunggu waktu yang tepat, akhirnya Pak Mawi mengajak Marconi ke rumahnya. Saat akan sampai di rumahnya terlihat pengikut Pak Mawi yang sepertinya tidak asing, kita sering melihatnya di serial Angling Dharma sebagai Sudamani dan di sini dia berperan sebagai Suro, orang yang sangat menyukai Pak Mawi. Di sini terkuak fakta, jika Pak Mawi bernasib sama dengan Marconi. Beberapa tahun yang lalu istrinya juga telah diperkaos dan dihabisi serta anak gadisnya telah diculik Sesaat sebelum meninggal istrinya mengatakan bahwa pelakunya bermata satu bernama Maguok. Selama ini Pak Mawi terus mencarinya namun belum ketemu. Pak Mawi pun menduga bahwa kemungkinan Maguok hanyalah orang suruhan. Singkat cerita Pak Mawi mendapati kabar bahwa telah terjadi perampokan di desa sebelah di mana Pak Mawi dan Marconi akhirnya membuat siasat yang mana mereka berpura-pura menjadi saudagar kaya yang melintas di hutan. Dan benar saja, mereka langsung dicegat oleh gerombolan perampok itu. Dan di sini Marconi menghabisi mereka semua dengan sangat mudah. Mengetahui para anak buahnya telah kalah akhirnya Ciprut Gambior kini muncul dia pun sangat kagum dengan Marconi yang telah menghabisi semua anak buahnya namun dia masih sangat percaya diri jika bisa mengalahkan Marconi dengan mudah. Ciprut Gambior yang mengetahui jika orang yang dilawannya saat ini merupakan iblis muka merah yang melegenda dia pun sangat ketakutan. Di sini Marconi menanyakan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan istrinya. Donggala, setan kembar Magu, mau Aduh, pamawi Kematian Ciprut Gambior membuat Donggala dan setan kembar merasa was-was di sini diketahui rupanya mereka semua adalah orang bayaran dan orang yang mengutus mereka bernama Raden Aryageni. Rupanya selama ini, Donggala memalsukan kematian Marconi atau iblis merah untuk mendapat jatah bulanan dari Raden Aryageni. Dan tentu Donggala tidak mau jika jatah bulanan mereka sampai dihentikan. Kemudian Donggala menyuruh setan kembar mencari Maguok untuk mengajaknya menghabisi Marconi. Keesokan harinya diperlihatkan Pak Mawi yang meninggalkan rumahnya dari tadi pagi. Di sini Suro mengatakan jika Pak Mawi telah pergi dari subuh di mana dia menuju ke lereng gunung Sempur dan menyuruh Marconi untuk menyusulnya. Dan diperlihatkan Pak Mawi yang melihat Maguok sedang melakukan kejahatan. Di sini Maguok berniat melakukan pembibitan dengan seorang wanita. Namun sayang aksinya tersebut berhasil digagalkan oleh Pak Mawi. Di sini Pak Mawi terus menghajarnya dan menanyakan di mana keberadaan anak gadisnya saat ini. Di mana anak gue sekarang? Dia tinggal di rumahnya Raden Aryageni. Anak Pak Mawi sekarang sudah hidup enak. Bati-bati! Jadi wanita biaran kau bilang enak! Tunggu Kang! Aku ingin melihat wajahnya. Silahkan. Sudah tidak berdaya. Setelah kejadian itu, setan kembar melaporkan kepada Donggala jika Maguok telah tewas dibunuh oleh Mawi Payung. Di sini Donggala murka dan menyuruh Weri untuk segera menghabisi dan membawa kepala si tukang Payung ke hadapannya. Di sisi lain Pak Mawi dan Marconi mulai mencari tahu informasi siapakah dan tinggal di mana Raden Aryageni. Di mana mereka berdua mendatangi tempat pembibitan. Dan dari sanalah mereka mendapatkan sebuah informasi bahwa Raden Aryageni orang yang sangat terkenal di sana, tak hanya itu, bahkan semua penjahat takut kepadanya. Semua pedagang diwajibkan membayar jatah tiap bulannya. Dan setiap orang yang membayar akan diberikan kain merah berlambang telapak tangan emas dan dengan membawa tanda itulah mereka akan aman dalam perjalanan. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka berdua pulang ke rumah. Dan betapa terkejutnya Pak Mawi saat mendapati rumahnya telah hangus terbakar. Dari sini akhirnya Marconi memutuskan untuk berpisah di mana dia menyuruh Pak Mawi mencari Raden Aryageni. Sementara si Marconi sendiri akan mencari setan kembar dan donggala orang yang telah membunuh istrinya, di sini Marconi masih belum menyadari jika orang yang mereka cari merupakan orang yang sama. Keesokan harinya diperlihatkan Marconi yang diserang oleh kawanan perampok. Di sini dia pun bertarung lawan kawanan perampok itu dan tak cukup sampai di situ, kini munculah Wiru sang pemimpin kawanan itu sehingga pertarungan kembali terjadi. Dan akhirnya Marconi tahu di mana tempat tinggal donggala, namun sayang rupanya dia tidak ada di tempat itu. Di sini anak buahnya mengatakan jika donggala sudah menunggu Marconi di bukit ganda mait. Mendengar hal itu, Marconi pun langsung bergegas menuju ke sana seorang diri. Namun baru sampai di sana, dia sudah berhadapan dengan para anak buah setan kembar. Setan kembar yang kini hanya tersisa Wiri, dia pun melawan Marconi sang iblis merah yang kemampuannya jauh di atas setan kembar. Namun rupanya Wiri membawa pasukannya untuk menghabisi Marconi di tempat itu. Lihat mukamu, aku teringat istrimu. Setelah pertarungan itu, muncullah donggala yang berniat berunding dengan Marconi. Di sini donggala mengatakan dia adalah orang bayaran dan orang yang menyuruhnya adalah Raden Arya Geni, sehingga dia mengajak Marconi untuk melawan Raden Arya Geni bersama. Marconi yang mendengar hal itu. Dia pun mengatakan akan membunuh siapapun yang terlibat dalam pembunuhan istrinya, dengan kata lain Marconi menolak tawaran itu, sehingga pertarungan di antara mereka terjadi. Rupanya kesaktian donggala tidak bisa dianggap remeh, dan pada akhirnya Marconi mengeluarkan jurus kitab gembul selawi yang dia kuasai. Di sini terlihat setiap serangan yang donggala lancarkan sama sekali tidak mampu melukainya, hingga akhirnya donggala harus tewas di tangan Marconi. Setelah pertarungan itu Marconi berniat menuju markas Arya Geni untuk membalas kematian istrinya, saat di jalan Marconi sangat penasaran siapa sebenarnya musuhnya, karena dia tidak mengenal Raden Arya Geni, bahkan Marconi belum pernah mendengar namanya. Di sisi lain diperlihatkan Pak Mawi akhirnya berhasil menyusup di tempat tinggal Raden Arya Geni, namun hatinya sangat hancur saat melihat putri sematawayangnya telah menjadi ladang pembibitan Arya Geni. Pak Mawi menghajar seluruh pasukan Arya Geni yang berjaga. Karena kemampuan Pak Mawi cukup mempuni, di sini dengan mudah dia bisa mengalahkan para penjaga itu. Dan di sinilah akhirnya muncul Raden Arya Geni yang ternyata dia adalah Kang Karto. Ada urusan apa kau mengacau di rumahku? Esterku mati. Anakku kau curi. Anakku kau. Di sini Pak Mawi harus mengakui jika ilmu silatnya masih di bawah Raden Arya Geni yang tak lain merupakan iblis muka merah. Setelah kematian Pak Mawi, muncullah Marconi yang telah datang di tempat itu. Dia pun sangat terkejut saat mengetahui jika Arya Geni adalah Kartopraja sahabatnya sendiri. Persahabatan itu kini telah berakhir dan berubah menjadi permusuhan, karena demi harta Karto dengan tega merenggut kebahagiaan Marconi, namun ternyata Karto masih tetap membela diri. Bahwa Marconi yang telah memulai semua ini, di mana dia secara diam-diam telah menyimpan kitab pusaka gembul selawi untuk dirinya sendiri. Di sini Kang Karto masih berusaha mengajak Marconi bersatu lagi seperti dulu untuk membangun kekuatan dan memperluas daerah kekuasaannya. Marconi yang telah bersumpah bahwa siapapun yang terlibat dalam penyerangan itu akan dia habisi sehingga dia menolak penawaran tersebut. Terima kasih telah menonton! Marconi kembali menggunakan jurus dari kitab gembul selawi, di mana dia menjadi unggul dalam pertarungan. Namun rupanya Karto sendiri juga telah menguasai jurus itu dengan sempurna, hingga membuat Marconi kewalahan dan tak berdaya. Marconi akhirnya teringat dengan sobekan kitab gembul selawi yang masih dia simpan, di mana sobekan itu merupakan kelemahan dari jurus kitab gembul selawi, sehingga di sini Marconi dapat mengalahkan Karto dan menggantungnya di atas Gapura.